Halo guys, halo teman-teman mahasiswa Jumpa lagi di channel youtube Kesayangan kalian semua, ilmuwan muda Channel yang inspiratif Dan tentunya edukatif Pada video kali ini guys, kita Kembali lagi akan membahas kayak contoh Juru skripsi, khususnya di video ini Adalah skripsi jurusan ilmu Kelautan, jadi buat kalian yang Berada di jurusan ilmu kelautan, lagi bingung Kayak jurusan ilmu skripsi Tonton video ini sampai selesai Kemudian selalu ingatkan buat kalian Yang belum subscribe channel ilmu muda Buradu, sudah subscribe dan tekan Tanda loncengnya, agar kalian tidak Ketinggalan video-video menarik sekitar skripsi Sekitar mahasiswa dari kami Oke langsung saja saksikan yang satu ini Check it out Sebelumnya akan kita review dulu ya teman-teman Terkait jurusan ilmu kelautan Di jurusan ini kalian akan Mempelajari cara menyusun rencana Desain model pemanfaatan potensi Sumber daya hayati laut Dengan menerapkan pemahaman dan prinsip-prinsip Konservasi sumber daya dan lingkungan laut Ada pun beberapa mata kuliahnya Ada geologi laut Kemudian oceanografi, bioteknologi Fisiologi hewan akuatik Meteorologi dan klimatologi laut Ekologi laut, instrumentasi kelautan Konservasi sumber daya laut Bahan hayati laut dan sebagainya Oke langsung saja untuk contoh Contoh judul skripsinya yang pertama ya disini ada uji ekstrak sponis agelas cerfi cornice dan bakteri asosiasinya dari perairan situ bondo terhadap bakteri patogen tapilococcus aureus Lalu contoh yang kedua ada analisis kandungan klorofil A di perairan dan hubungannya dengan kelimpahan fitoplankton serta parameter fisikakinya perairan Skripsinya adalah seperti kasus perairan gelung kabupaten situ bondo Contoh judul yang ketiga Membahas prediksi perubahan penutupan lahan menggunakan analisis data citrasa terhitung dan set di pesisir kabupaten lamongan Judul keempat yakni studi perubahan terumbu karang berbasis google earth engine dan tingkat kesehatan terumbu karang menggunakan coral herb card di perairan gelung situ bondo Selanjutnya contoh judul yang kelima karakteristik sedimen dan hasil tangkapan nelayan kupang di perairan ketingan kabupaten Sidoarjo Judul keenam tentang hubungan kerapatan lambun atau segress dengan kelimpahan makrojo bentos di perairan pantai hijau daun kecamatan sangkapura kabupaten gersik Lalu contoh judul yang ketujuh adalah biomasa dan estimasi simpanan karbon ekosistem lambun di perairan pantai tunggul kecamatan paciran kabupaten lamongan Judul ke delapan pola sebaran bahan pencemar organik dari limbah perikanan dan dampaknya terhadap makrojo bentos di muara sungai kecamatan Watulimo, Tenggalek, Jawa Timur Kemudian contoh judul yang ke sembilan membahas strategi adaptasi dan resiliensi komunitas nelayan desa Pangkakulon dalam menghadapi dampak perubahan iklim Judul yang ke sepuluh estimasi laju eksploitasi hasil tangkapan dari riutikus atau alopias pelagikus dan alopias supersiliosus di unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan pantai atau UPT B3 muncar banyu wangi Next, contoh judul yang ke sebelas studi mikroplastik pada biota bentik di Pulau Lusi, Kabupaten Sidorjo, Jawa Timur Judul ke dua belas tentang pengaruh penambahan ekstrak daun mangrove api-api atau aficenia alba sebagai imunostimulan udang panami atau litopenius panamai terhadap penyakit fibriosis yang disebabkan oleh bakteri fibrioparahemolitikus Contoh judul yang ke tiga belas membahas valuasi ekonomi kegiatan wisata pantai dan perikanan tangkap di Pulau Gilinoko, Kabupaten Gersik Judul ke empat belas tentang uji pengawet alami menggunakan ekstrak daun jeruju atau acartus ilici folius kemudian tanjang merah atau bruguiragim norriza dan bogem atau soneratiaca seolaris pada ikan badeng atau canos-canos Lalu contoh judul yang ke lima belas adalah pemodelan sebaran sedimen pada reklamasi pembangunan Pulau I, C, dan K di Teluk, Jakarta Judul ke enam belas, studi prevalensi dan intensitas ektoparasit pada benur udang panami atau litopenius panamai di beberapa kolam pembenian intensif skala rumah tangga di desa kauman Kabupaten Jeparaja, Watengah Kemudian contoh judul yang ke tujuh belas membahas Kitosan dari limbah sisi ikan badeng atau canos-canos dan kulit udang widu atau paneus monodon sebagai inhibitor korosi pada baca ASTM A36 Judul ke delapan belas, pengayaan nutrisi artemia SP melalui penambahan minyak ikan salmon, minyak cumi, dan minyak kedelai terhadap pertumbuhan rajinan atau portunus telagicus radia krablet Next, contoh judul yang ke sembilan belas, sebaran total suspended solid atau TSS dan endapan sedimen di perairan kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Judul ke dua puluh, tentang laju dekomposisi dan kontribusi uncur hara dari serasa daun mangroh Avisenia Marina di pesisir desa Banyu Urib, kecamatan ujung pangka Kabupaten Besik, Jawa Timur Contoh judul yang ke dua puluh satu, membahas pola hubungan patron klien pada usaha perikanan tangkap di pelabuhan Pasiruan Kota Pasiruan, Jawa Timur Judul ke dua puluh dua, yakni identifikasi dan analisis kandungan mikropatik pada ikan pelagis dan demersal serta sedimen dan air laut di perairan pulau mandangin Kabupaten Sampan Selanjutnya, contoh judul yang ke dua puluh tiga, kajian struktur komunitas makrobentos dan kualitas lingkungan di ekosistem mangroh pulau lumpur Sidoarjo, Jawa Timur Judul ke dua puluh empat, tentang analisis penutupan lahan menggunakan Google Earth Engine atau GEE dengan metode klasifikasi terbibing Skripsi ini adalah studi kasus wilayah pesisir Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur Lalu contoh judul yang ke dua puluh lima adalah estimasi indeks kerentanan pendapatan nelayan pantai dampak dalam menghadapi variabilitas musim di Kabupaten Lumajang Judul ke dua puluh enam, pertumbuhan propagul mangrove dan pengaruh perbedaan kenangan di Persemaian Banyu Urib Mangrove Center Kecamatan Ujung Pangka Gersik Kemudian contoh judul yang ke dua puluh tujuh, membahas valuasi ekonomi objek wisata pantai Watu Peca di Kabupaten Lumajang dengan metode biaya perjalanan atau travel cost Judul ke dua puluh delapan, pemintaan zona potensi penangkapan ikan tunama di Dihang atau Tunus Alba Kares di perairan Yogyakarta menggunakan citra satelit aqua modis Next contoh judul yang ke dua puluh sembilan, hubungan parameter fisika kimia air dengan tutupan karang dan struktur komunitas ikan karang di perairan Python Probolingo Judul ke tiga puluh, tentang uji efektivitas ekstrak daun mangrove risopora mucronata sebagai pengawet alami pada ikan tongkol atau Eutinus avinis dan udang vaname atau Litoveneus vaname Contoh judul yang ke tiga puluh satu, membahas pendugaan simpanan karbon aficina marina di Kelurahan Gunung Anjar Tambak Kecamatan Gunung Anjar, Kota Surabaya Judul ke tiga puluh dua, yakni analisis perbedaan model dan sistem pengelolaan tambak budaya kepenting bakau atau skila serota berbasis silvoviseri di Desa Manjar Sidomik di Kecamatan Manjar, Kabupaten Gersik Selanjutnya contoh judul yang ke tiga puluh tiga, pemanfaatan media cangkang kerang sebagai filter tambak untuk mereduksi mikroplastik pada air laut Judul ke tiga puluh empat, tentang studi hubungan kualitas perairan dengan tingkat kelimpahan dan keanekaragaman makrobentos di ekosistem mangrove pantai bahak tongas Bobolingo Lalu contoh judul yang ke tiga puluh lima adalah penilaian tingkat kerentanan dan ancaman vegetasi mangrove di Desa Curadringu, Kabupaten Bobolingo Judul ke tiga puluh enam, estimasi beban limba nutrien terhadap daya dukung lingkungan untuk budidaya udang vaname atau Litoveneus vaname Semi intensif di Desa Banjar, Kabupaten Bobolingo Kemudian contoh judul yang ke tiga puluh tujuh, membahas kajian alat bantu penangkapan ikan studi kasus komunitas nelayan Desa Tongas Pulon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Bobolingo Judul yang ke tiga puluh delapan, pengaruh faktor hidro-oseonografi terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup atau survival rate Hasil transparansi terumbu karang jenis Acropora SP di perairan peiton Bobolingo Next, contoh judul yang ke tiga puluh sembilan, uji aktivitas antibakteri pada bakteri Salmonella SP dengan ekstra kulit batang daun dan buah mangrove atau Sone Ratia Kaseolaris Judul yang ke empat puluh, tentang analisis pemetaan zona penangkapan ikan tongkol atau Eutinus avinis berdasarkan kalenderi jiria dengan menggunakan citra aquamodus di perairan Lamongan, Jawa Timur Bagaimana teman-teman, itu tadi adalah video tentang contoh-contoh judul skripsi jurusan ilmu ke lautan Semoga dari contoh-contoh tadi dapat menginspirasimu untuk membuat dan menciptakan judul skripsi kalian sendiri Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya Oke cukup sekian dari ayam, salam dari kami, salam ilmuwan muda Halo guys, halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi di channel youtube, bisa kalian semua, ilmuwan muda Channel yang inspiratif dan tetunya, adik-adik Pada video kali ini guys, kita kembali lagi akan membahas tentang judul skripsi Khususnya di videonya adalah skripsi jurusan ilmu ke lautan Jadi pertanyaan